Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melinda Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatauan Alam Nekristas Melawarman Kali ini saya akan menjelaskan Sebuah berita yang berhubungan dengan Wujud kebudayaan Kaujaran Nekrit Saya mengutip artikel Hasil riset Agustinus Wibowo Asal-muasal Bunduk Jawa dipindahkan ke Surinama Itu pada saat penjajahan Jepang Sekitar tanggal 21 Mei 1890 Dengan menggunakan kapal SS Koningin EMA Sesampai di sana Mereka memulai kehidupan baru mereka Dengan tak ingin melepas budaya leluhur mereka Dengan mempertahankan tradisi-tradisi Yang mereka aneh sebelumnya Salah satu budaya yang mereka pertahankan yaitu Madag Nulon Yaitu ketika mereka beribadah Menurut kepercayaan agama Islam Yaitu menghadap ke arah barat Karena mereka yakin Kalau itu adalah kebaikan Dan munculnya juga Javanisme di Surinama Yaitu agama Islam Namun dengan tradisi Jawa Agustinus membeberkan Mengenai keadaan di sana yaitu Bahkan tradisi Jawa yang ada di Surinama Lebih kental daripada budaya yang ada di Indonesia Menurut Agustinus Tradisi Jawa di Surinama Sempat menghilang Sekitar tahun 1970 dan 1980-an Mereka berpikir akan sukses Ketika menggunakan bahasa Belanda Sehingga Perodi tersebut Kebanyakan tidak bisa berbahasa Jawa Lalu semakin perkembangannya jaman Mereka ada upaya untuk Mengeserikan kembali Tradisi Jawa yang disuruhi nama Yang masih kental yaitu Madag Mulan dan Javanisme Berikut penyampaian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati